Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap ini kawan Nah ini Ada informasi dari Media online Demokrasi News Disini judulnya Media asing Mengatakan tenaga kerja Cina Di Indonesia diduga tak dapatkan Hak yang layak sebagai pekerja Nah seperti apa Koronologinya Coba saya sampaikan Kemudian kita bahas Tiga tenaga kerja asal Cina Di industri nikel Sulawesi Indonesia Mengajukan pengaduan Ke komisi hak manusia Atau HAM Atas kondisi topak kerja yang buruk Menurut pernyataan Dari perwakilan firma hukum Para pekerja di PT Indonesia Murawali Industrial Park Atau IMIC Yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah Memberi pernyataan Sebagai manusia Kami pekerja Menderita banyak kerugian fisik Psikologis Dan finansial Dikutip dari Reuters Pada Sabtu 25 Februari 2023 Indonesia mempunyai tujuan Untuk mengembangkan daerah Sulawesi Tengah Menjadi pusat penghasil baterai Untuk kendaraan listrik Dikarenakan cadangan nikelnya Yang melimpa Oleh karena itu Banyak para pekerja yang mengeluh Akibat kerelahan Karena didorong untuk terus Bekerja dengan giat Lebih dari solusi Kesepakatan bernilai 15 dolar yang telah ditanda tangani Oleh produsen global Termasuk Hyundai LG dan Foxcon Dalam waktu 3 tahun Oleh perusahaan tersebut Selain itu Banyak perusahaan Cina lainnya Yang telah menjadi investor Untuk mengembangkan industri nikel Di daerah Sulawesi Tengah Permasalahan tersebut Tidak hanya terjadi Di perusahaan tersebut saja Bulan Januari 2023 Terdapat kerusuhan Yang juga terjadi di Sulawesi Tengah Melibatkan perusahaan nikel Cina Yang bernama Jiang Sudelong Kejadian tersebut Menewaskan 2 orang pekerja Yang salah satunya Berkeluarga negaraan Cina Firma hukum Amar Dan salah satu kantor hukum Mengatakan Pekerja IMIP Mengalami kondisi Tempat kerja yang buruk Hal itu termasuk juga Kurangnya peralatan Keselamatan kerja Dan jam kerja Yang terus menerus Tanpa istirahat Serta pemotongan gaji Tidak hanya itu saja Paspor milik tenaga kerja Cina Juga ditahan Dan mereka dilarang Untuk membentuk Serikat Guru Air Langga Julio Dari firma hukum tersebut Mengatakan Bahwa tidak tiga Tenaga kerja Cina Yang mengajukan komplain tersebut Sudah diperlakukan Tidak layak Di antara tahun 2020 Dan 2022 Uli Parulin Sihon Bin Dari Komnas HAM Mengatakan Bahwa Komnas HAM Tidak memiliki kewenangan Untuk mengadili perusahaan tersebut Namun mereka sedang Memproses pengaduan Dari para pekerja IMIP Para buruk mendesak Komnas HAM Untuk mengusut Dan memantau Pelanggaran HAM Yang ada di wilayah IMIP Baik terhadap pekerja asing Maupun pekerja Indonesia Meskipun terjadi Pengaduan tersebut Pihak IMIP Tidak langsung Memberi tanggapan Atas hal Yang melibatkan Perusahaannya tersebut Nah Baik kawan Ini Itu tadi Infonya Dan kronologinya Yang pertama Bagi saya adalah Dengan adanya Kasus ini Dengan adanya Info ini Harusnya ini Pemerintah Segera bergerak cepat Mengecek Seperti apa Yang terjadi Di perusahaan IMIP Dicek semuanya Di dalamnya Ada apa Apakah Pemotongan gaji Ini berlaku Kepada seluruh Karyawan Yang punya masalah Apakah Jam kerja Yang terus Menerus Berlaku Kepada seluruh Tenaga kerja Yang ada Baik tenaga kerja Asing Maupun tenaga Kerja lokal Apakah Terkait Keselamatan Kerja Yang tidak Ideal Juga berlaku Kepada seluruh Tenaga kerja Yang ada Baik lokal Maupun asing Ini harus Dicek Betul Harus Dicek Jika memang Tenaga Tenaga kerja Cina Yang ada Di perusahaan Yang ada Di Sulawesi Sana Yang di Nikil Ya Sebaiknya pulang Saja Kalau Seperti itu Pulang Biar Diambil Ali oleh Tenaga kerja Lokal Nah Biar tenaga kerja Lokal Yang kerja Di situ Nah Tentunya Kalau tenaga kerja Lokal Yang pernah Saya monitor Ya Pernah Kejadian Bahwa Ini Entah Di Di perusahaan Mana Yang ada Di Sulawesi Tengah Katanya Mau Salat Jumat Aja Susah Karena Tenaga kerja Lokal Mayoritas Muslim Mungkin Kalau tenaga Kerja Cina Ya Mungkin Tidak ada Salat Jumat Karena Bukan Muslim Makanya Mereka Di Kerja Terus Itu Apa Masalah Tenaga Kerja Nah Terkait Nikil Ya Ini Sudah Hilirisasi Dilakukan Pemerintah Bahwa Jika Sulawesi Yang Melimpah Huan Nikil Di Sana Sebagai Bahan Baku Pembuatan Baterai Baterai Untuk Mobil Listrik Motor Listrik Dan Banyak Lagi Maka Indonesia Akan Menjadi Satu-satunya Negara Di Dunia Yang Memproduksi Baterai Dengan Cadangan Nikil Terbesar Berarti Seluruh Negara Dunia Baik Negara Negara Barat Negara Negara Eropa Negara Negara Manapun Akan Tergantung Kepada Indonesia Dan Pernah Saudara Kutahui Bahwa Setelah Pemerintah Berencana Menghentikan Ekspor Bahmentanikel Ke Eropa Nah Kita ini Mau Diserang Artinya Kita Dilaporkan Dilaporkan WTO Di mana Terkait Kebijakan Pemerintah Padahal Ini Nikil Kita Kalau Kita Kirim Espor Dalam bahan Mentak Kemudian Setelah Kita Beli Baran Jadi Ngerikali Kawan Ngerikali Silisihnya Nah Itu Beberapa Waktu Lalu Ada Pengarah Paprabo Di Rumahnya Kan Saya Hadir Itu Juga Dibahas Masalah Nikil Termasuk Boksit Dan Beberapa Yang Lain Jadi Disitu Kalau Nikil Itu Sebagai Bambak Baterai Dibuat Di Indonesia Kemudian Di Ekspor Itu Berapa Kali Lipat Keuntungannya Ratusan Bahkan Ratusan Kali Lipat Keuntungan Kita Nah Beberapa Lalu Di Maluku Utara Kalau Enggak Maluku Utara Itu Cina Disana Sudah Ngambil Berapa Banyak Nikil Yang Di Bapak Negaranya Bahwa Mentah Yang Akhirnya Gubernur Maluku Utara Angkat Bicara Bahwa Secara Data Secara Catatan Ya Ekonomi Meningkat Di Wilayah Maluku Utara Meningkat Itu Secara Catatan Tapi Faktan Lapan Masih Banyak Rakyat Indonesia Di Maluku Utara Yang Miskin Nah Itu Kawan Bagaimana Sahabatku Baik Video Nyerah Kawan